Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kapolri Jenderal Idam Aziz mengeluarkan maklumat pada 1 Januari. Maklumat Kapolri itu berisikan larangan terhadap segala kegiatan, penggunaan simbol, serta atribut front pempela Islam. Apa isli dari maklumat tersebut dan mengapa maklumat itu dikeluarkan? Ulasan selengkapnya akan disampaikan oleh Fera Bahasuan. Terima kasih Gadis. Dan memirsa per 30 Desember 2020, pemerintah secara resmi melarang segala kegiatan yang dilakukan oleh FPI atau Front Pembela Islam. Pelarangan itu tertuang dalam surat keputusan bersama 6 kementerian lembaga, yaitu dari Kementerian Dalam Negeri, Kemenkumham, kemudian dari Kemenkominfo, dari Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan juga dari BNPT. Dan sementara itu pada 1 Januari, Kapolri Jenderal Idam Aziz mengeluarkan maklumat yang berisi, kita simak, ini dia grafisnya. Yang pertama, bahwa masyarakat tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dipastikan bahwa seluruh aparat kepolisian, baik dari tingkat pusat maupun daerah, memastikan tidak ada masyarakat yang terlibat secara langsung ataupun juga memfasilitasi segala macam kegiatan dari FPI. Selain itu, masyarakat segera melaporkan pada aparat yang berwenang jika memang melihat ada kegiatan FPI ataupun segala macam atribut, slogan yang masih terpasang. Nah kemudian mengedepankan Satpol PP dengan didukung sepenuhnya oleh TNI dan Polri, kita ketahui bersama, bahwa sudah dibentuk ataupun juga dibangun pos 3 pilar yang ada di Petamburan Jakarta. Ini adalah lokasi yang memang merupakan markas besar dari FPI. Fungsinya adalah untuk mengamankan karena memang segala macam atribut maupun aktivitas dari FPI sudah dilarang sepenuhnya. Kemudian masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait dengan Front Pembela Islam. Maka akan ditertibkan juga apapun konten yang berkaitan dengan Front Pembela Islam di sosial media. Kemudian kita lihat lagi informasi selanjutnya ini adalah isi dari surat keputusan bersama Kementerian Lembaga terkait dengan Front Pembela Islam yang dikeluarkan sejak tanggal 30 Desember 2020 bahwa FPI tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan. Nah kalau kita lihat secara hukumnya di jure menyatakan bahwa sejak 20 Juni 2019 bahwa FPI memang sudah tidak memiliki surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan. Dikarenakan memang secara aturan ADART-nya tidak sesuai dengan landasan bernegara di Indonesia ataupun juga asas Pancasila. Kemudian FPI masih melakukan kegiatan yang mengganggu ketentraman berbagai macam kegiatan seperti menciptakan kerumunan, kemudian melarang dilakukannya kegiatan penggunaan simbol maupun juga atribut dari FPI dalam wilayah hukum Indonesia. Dan tentunya aparat penegak hukum akan menghentikan semua kegiatan yang diselenggarakan oleh Front Pembela Islam. Selain itu meminta kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh dan juga untuk bersikap aktif melaporkan kepada pihak aparat kepolisian jika memang diketahui ada kegiatan FPI yang masih terselenggara. Dan tentunya juga kementerian dan lembaga menandatangani SKB ini agar melakukan koordinasi kepada pihak pusat maupun juga daerah untuk melakukan penertiban. Dan selanjutnya ADART Ormas FPI dinilai bertentangan dengan undang-undang ataupun juga aturan hukum. Ini tidak sesuai dengan undang-undang nomor 17 tahun 2013 khususnya pasal 2 terkait dengan organisasi kemasyarakatan kemudian juga tercantum hilafah islamiyah dalam ADART-nya. Hilafah islamiyah atau menegakkan hukum syariah Islam sedangkan Indonesia berlandaskan ideologi Pancasila. Sehingga ini tidak sesuai dengan landasan organisasi kemasyarakatan yang harusnya menjadi syarat ADART di Indonesia untuk sebuah ormas. Nah kemudian ADART-FPI disebut juga bahwa tujuannya adalah dakwah kemudian penegakan hisbah. Hisbah ini hanya boleh dilakukan oleh aparat keamanan yang ada di sebuah negara atau tepatnya di Indonesia. Jadi bukan wilayahnya organisasi kemasyarakatan. Kemudian selanjutnya izin operasional FPI ini habis 2019 seperti yang sebelumnya tadi sudah saya singgung. Bahwa secara dijurus sejak Juni 2019 bahwa izin operasional FPI sudah tidak berlaku kembali. Jadi secara otomatis sudah bubar dan ini dinyatakan kembali pada 30 Desember 2020 oleh 6 kementerian dan juga lembaga bahwa segala kegiatan FPI dilarang. Dan FPI tidak berencana perpanjang SKT yang menurut mereka tak wajib dimiliki oleh organisasi masyarakat. Artinya mereka tidak mau untuk melakukan revisi terhadap ADART yang memang tidak bisa disetujui untuk izin keorganisasian. Kemedagri persoalkan visi FPI penerapan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiyah. Ini yang tadi saya sempat katakan bahwa tidak sesuai dengan landasan ideologi Pancasila kita. Nah kemudian anggota pengurus FPI jadi terpidana teroris dan tidak pidana umum. Ini merupakan catatan yang kelam ataupun buruk bagi organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam. Bahwa 35 orang anggota maupun juga pengurus dari FPI baik itu pusat maupun daerah ada yang terlibat tindak pidana terorisme. Dan ini sudah difonis memang kuat terlibat dalam aksi terorisme. Kemudian 206 orang terlibat dalam berbagai aksi tindak pidana umum. Dan kegiatan FPI dinilai meresahkan masyarakat bahwa FPI ini kerap melakukan berbagai tindakan razi ataupun juga sweeping di tengah masyarakat tentu ini mengganggu ketertiban umum. Kemudian provokasi terhadap masyarakat dan kerumunan masa di tengah pandemi COVID-19. Bahwa kita sama-sama di tengah kondisi darurat kesehatan sehingga tidak boleh melakukan kerumunan masa. Dalam pemirsa tentunya bahwa segala macam bentuk larangan yang ditetapkan oleh 6 kementerian lembaga dari pemerintah ini sangat tegas bahwa Front Pembela Islam tidak boleh lagi melakukan berbagai macam aktivitasnya di seluruh wilayah Indonesia. Dan markas-markas dari FPI pun juga sudah dilakukan penertiban untuk penurunan berbagai macam logo maupun juga slogan mereka. Hal ini tentu bertujuan untuk menjaga keamanan dan juga menjaga NKRI semuanya dan tentunya bahwa secara prinsip memang diperbolehkan setiap organ negara untuk membentuk organisasi kemasyarakatan. Namun dengan catatan tidak boleh melakukan pelanggaran hukum. Demikian pemirsa saya kembalikan kepada Gadis Bianca. Terima kasih telah menonton!